Gudang pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat terbakar pada Senin Siang. Kebakaran diduga akibat aktivitas pekerja yang membakar ilalang di belakang pabrik. Sementara di Bekasi kebakaran melanda pabrik pengolahan ban. Setelah mewongkar kipas blower gudang pabrik sepatu, petugas Damkar Purwakarta langsung memadamkan kebakaran yang terjadi pada Senin Siang. Kebakaran berawal dari pembakaran ilalang di bagian belakang pabrik oleh pekerja kebersihan. Namun akibat banyaknya ilalang kering di musim kemarau, kobaran api menjadi tidak terkendali, hingga membesar dan menjalar ke bagian gudang yang berisikan palet perubahan plastik. Warga yang ada di sekitar bersiaga karena khawatir api merembet ke permukiman. Setelah berjibaku selama satu jam, petugas Damkar berhasil mengendalikan api di dalam gudang. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran tersebut, karena kondisi pabrik sudah tidak ada aktivitas akibat dinyatakan tutup beberapa waktu lalu. Kebakaran juga terjadi di pabrik pengolahan ban di Kecamatan Bantar, Gebang, Bekasi pada Senin Dinihari. Yaknya material yang mudah terbakar, membuat kobaran api kian membesar dari melahap isi dan material pabrik. Kepanikan warga sempat terjadi karena terdengar sejumlah ledakan serta lokasi pabrik yang berdekatan dengan permukiman. Kebakaran diduga akibat kelalaian karyawan pabrik saat memproduksi ban. Api dapat dijinakan setelah petugas mengerahkan 10 unit pemadam kebakaran Kota Bekasi ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, kebakaran menghanguskan tiga rumah milik suminam seorang nenek berusia 80 tahun di Dukusi Dorojo Desa, Jekani, Kecamatan Mondokan, Minggu Malam. Karena bangunan rumah terbuat dari kayu dan bambu yang mudah terbakar, kebaran api cepat membesar sehingga meluduskan seluruh bangunan. Api baru dapat dijinakan setelah petugas pemadam Kabupaten Seragen terjun ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah suminam cepat diusikan warga kerumah saudaranya yang tak jauh dari TKT.